Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Apa kabar di hari bulan Ramadan ini? Semoga teman-teman semua dilancarkan puasanya ya Amin Amin ya robbal alamin Share kegiatan aku di malam hari teman-teman Jadi ini tuh habis maghrib Ini sebelum Ramadan ya teman-teman Jadi ini aku tag video tuh hari apa ya Pokoknya dua hari yang lalu dari aku daping ini Jadi aku mau beresin si perabotan aku dulu Yang tadi udah aku cuci dan udah kering ya Di tirisan Jadi mau aku beresin semuanya di lemari Terus di kolong dapur itu aku taruh si gelas Sekarang itu kolong dapur aku penuh teman-teman Karena kemarin itu Kemarin itu aku beli mesin obras ya Jadi kemarin tuh udah satu set yang mesin jahitnya udah punya Yang mesin obrasnya alhamdulillah aku juga udah punya ya udah beli Jadi udah satu set gitu Makanya yang ruang tidur yang kedua itu sekarang Aku pakai buat jahit-jahit Dan untuk perabotan aku kayak toples Terus ada gelas juga Itu kan aku taruh di ruang tidur yang kedua Sekarang aku pindah di kolong dapur Jadi kolong dapur aku tuh lumayan sekarang penuh Jadi kalau aku bersih-bersih rumah Sepertinya aku nggak selalu geser ya Karena itu ada gelas juga yang di kolong dapur Nah untuk beberes aku udah selesai Semua udah aku masukkan di Lemari ya udah bersih Lanjut sekarang aku mau buka paket Nah ini tuh aku beli lampu magnet ya Lampu magnet yang bisa ditaruh dimanapun yang berbahan pelat atau besi gitu ya Karena ini magnet Tapi ini tuh aku beli lampu ini Tujuannya mau aku tempel di mesin jahit Biar ada penerangan yang lebih banyak ya Karena kalau dulu mesin aku yang portable Itu kan sudah ada bawaan lampu ya Kalau jahit tuh nggak gelap Nah ini sekarang aku mau beli Aku tuh beli mesin Eh kok beli mesin Beli lampu Beli lampu jahit kayak gini Ini tuh harganya murah ya Temen-temen kalau pengen samaan Itu linknya sudah ada di deskripsi box Jadi tinggal di klik aja yang pembelian barang di rumah aku Karena aku nggak mungkin mencantumkan semuanya ya temen-temen Jadi hanya ada satu link itu Nanti di dalamnya sudah mencakup semua barang yang di rumah aku Nah ini tuh dicolokin aja di listrik Terus tinggal dipencet aja tombol on offnya Kalau mau nyalain Pokoknya ini tuh recommended banget Dan ini tuh lampunya ada 20 titik ya penerangannya Dan ini udah aku review udah aku pasang ya Temen-temen tinggal dipencet aja Kalau mau nyalain kayak gini Masya Allah ini tuh bener-bener bagus banget Dan itu bisa digeser-geser ya temen-temen Yang seperti kawatnya itu Nah ini merknya Swiss Star kayak gini Penampakan dan reviewnya Dan lanjut ini aku unboxing paket lagi Kebetulan paketnya itu datangnya dalam hari yang sama Jadi aku buka aja sekalian ya Ini tuh aku beli rak Rak minimalis Ini juga serba guna dan multifungsi banget temen-temen Kalau mau ditaruh di sebelah laundry room juga bisa Buat naruh kayak sabun Terus ada deterjen Ada yang dipakai buat keperluan mencuci Itu bisa banget Ini tuh raknya minimalis banget Dan menurut aku estetik ya Karena warnanya putih Terus yang aku suka dari rak ini tuh ada rodanya Ini banyak plastik ya Plastik kokoh tebel Nah ini ada rodanya Ini aku keluarkan semuanya dulu aja Ini ada beberapa tiangnya tuh ada banyak ya Dan masangnya juga simple sih Ini tinggal dimasukin aja di lubangnya Terus nanti diberdirin Nah kayak gini ya Ini aku mau mencoba pasang dulu Ternyata aku bingung Terus ini aku minta bantuan sama si suami aku aja Ini aku baru buka-buka Ini rodanya Itu baru aku cek ya Kalau rodanya tuh di bawah temen-temen Itu ada 4 susun ya Itu bisa Bisa di Bisa dicopot juga Kalau misalkan temen-temen pengennya Cuman 2 tingkat aja Cuman yang ini aku beli tuh 4 tingkat ya Memang cuman ada 1 pilihan aja 4 tingkat Jadi ini tinggal disulup-sulupin aja Di bagian lubangnya Dan ini menurut aku kokoh ya Tapi aku belira ini Tujuannya mau aku pakai Di ruang jahit aku temen-temen Jadi ini gak aku taruh di dapur Gak juga aku taruh di laundry room ya Karena aku udah punya Aku udah punya yang dipakai Buat naru sabun Nah ini sebenernya Kalau pengen 2 tingkat Ya bisa loh temen-temen Tinggal disusun aja 2 tingkat kayak gini Cuman ini kalau 4 tingkat Itu lumayan ya Bagus Dan ini juga Tingginya itu Kalau gak salah Sekitar 1 meteran ya 1 meteran lebih Dan berbahan plastik Jadi plastik kuat kokoh Dan motifnya memang Seperti ini temen-temen Ada bolong-bolongnya Kayak gini motifnya Tapi ini menurut aku Kuat ya Dan ada roda yang bisa digeser Kalau misalkan mau dipindah Posisi Mau digeser Itu enak banget ya Pokoknya ini Kalau mau ditaruh di dapur Juga oke banget Di kolong dapur Juga oke banget Apalagi buat naruh Stok kayak Stok sabun Terus stok deterjen Ataupun stok yang Bumbu-bumbu Kayak gitu Juga bisa ya Terus ditaruh di storek-storek Dijajar-jajarin Kayak gitu Pokoknya Menurut aku ini Minimalis banget Dan bentuknya tuh Simple ya Karena bentuk lebarnya Ini tuh kecil banget Dan Lungginya juga Sedangan banget Nah ini Yang masang Si suami aku Tinggal dipasangin Aja si rodanya Rodanya Ditaruh di paling bawah Sendiri Itu ada 4 tingkat Karena memang Gak ada pilihan Kalau warnanya Itu ada 2 warna aja Jadi warna putih Dan warna hitam aja Cuman ada 2 pilihan itu Tapi kalau warna hitam Aku kurang begitu suka Jadinya warna putih aja Kalau ada warna kuning Mungkin aku beli ya Teman-teman Karena ini gak ada Cuman ada 2 pilihan warna aja Nah ini aku baru Masang tutup yang Di bagian lubang Bagian atas Itu kan Ada lubangnya ya Itu ada tutupnya juga Nah Review-nya tuh Kayak gini ya Ini lumayan Menurut aku Bagus banget Dan itu ada cantolan juga ya Ada pecantolan 3 Misalkan mau dicantolin apa Kantong plastik Atau apa Gitu bisa Itu ada cantolannya 3 Itu tersembarang ya Mau dipasang di sebelah mana Cuman kalau aku Pasangnya di Di sebelah Atas teman-teman Nah review-nya kayak gini Masya Allah Ini bagus banget Nah rodanya tuh kayak gini ya Ini tuh enteng banget Kalau mau digeser Dan dipindah Kemanapun Teman-teman yang pengen suka Pengen ditaruh di mana Tuh boleh banget ya Ditaruh di kamar juga Boleh buat Tempat peralatan Atau Make up-nya Si baby Dan lanjut Pekerjaan aku Belum selesai Jadi Ini aku mau Nyuci aja Semua yang ada Di sink Ini Masya Allah Cucian aku banyak banget ya Karena kalau malam hari tuh Biasa cucian numpuk Sore malam tuh Cucian numpuk Karena memang aku tuh Tim yang suka numpuk Cucian Alias tim yang Mageran Kalau aku gak Mager tuh Satu piring aja Aku cuci tapi aku seringnya Mager teman-teman Biar gak bolak-balik ya Nyuci sekalian aja Tapi kalau nyucinya Ditumpuk banyak banget Juga lumayan pegel Gimana ya Membingungkan Pokoknya kalau ada Cucian kotor tuh Sebisa mungkin Langsung dicuci aja Biar gak numpuk-numpuk Dan biar gak capek juga Nyuci nya Dan untuk videonya Aku cepetin ya Biar teman-teman gak bosan Oh iya Bunda-bunda Gimana nih Apakah sudah Food prep Untuk persiapan menjelang Sahur Menjelang buka puasa Tetap semangat ya Ini aku masih Membersihkan semua Yang ada di sink Karena disini tuh Kalau gak dibersihin Takutnya ngerak ya Apalagi kena sabun Itu sampahnya Tadi aku buang Di balik dapur Terus Ini aku Bilas-bilas Kayak gini aja Pokoknya Sebisa mungkin Kalau habis nyuci Sinknya tuh Dibersihkan Dan dilap ya Dan habis ini Videonya selesai Sampai jumpa Di vlog aku selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 Terima kasih.